Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Andi Eliudistira Pada kesempatan kali ini Kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan teman-teman Bagaimana cara memasang black box Pada DJI FPV disini Pemasangan black box pada DJI FPV Bertujuan untuk merekam Data Giro Yang ada pada flag control nya Agar nantinya hasil rekaman Dari DJI FPV ini Kita mixing dengan hasil rekaman Giro Untuk menciptakan video yang lebih smooth Untuk mempersikat waktu Kita langsung saja pada tutorialnya disini Apa sih yang teman-teman membutuhkan Untuk membuat sebuah black box disini Teman-teman harus membutuhkan Sebuah mounting 3D print Yang linknya sudah saya bagi Di deskripsi di bawah Silahkan teman-teman melihat link deskripsi Untuk mendapatkan link pembelian Dari mounting 3D print ini Yang kedua adalah Teman-teman membutuhkan Sebuah flag controller Disini saya menggunakan flag controller 20x20 Dari Jemcu Mereknya itu kalau tidak salah Namanya Jemcu F4 NOS V3 Untuk pembeliannya juga Saya lampirkan pada link deskripsi Silahkan teman-teman melihat Untuk pembeliannya Sekedar informasi Untuk Jemcu 20x20 ini Terdapat 2 jenis Yang dapat teman-teman pilih Disitu ada tipe acro Dan juga tipe deluxe Teman-teman harus memastikan Bahwa teman-teman membeli Sebuah FC ini Dengan tipe deluxe Karena kenapa Perbedaan dari Acro dan deluxe itu Adalah Di deluxe ini Memiliki Black box internal Sedangkan di acro Tidak memiliki chip black box Jadi teman-teman harus memastikan Bahwa yang teman-teman membeli Adalah Yang Jemcu Tipe deluxe nya disini Sesuai dengan link Yang saya lampirkan Pada deskripsi Di bawah Yang ketiga adalah Kita membutuhkan Sebuah baterai Disini teman-teman Disini saya menggunakan Beta FPV 300 mAh Untuk jenisnya ini 1S Untuk melakukan power Pada FC tersebut Disini Teman-teman bisa melihat Saya telah memasang Soket BT 2.0 Disini Langsung pada Part 5V Yang ada Pada FC ini Mengapa Saya hanya Menggunakan Baterai 1S disini Karena untuk Melakukan Perekaman black box Disini Teman-teman hanya Membutuhkan Sebuah input Kurang lebih Sekitar 3,3V Maka dari itu Untuk melakukan Perekaman black box Hanya membutuhkan Setidaknya 1S saja Maka disini Saya merekomendasikan Teman-teman Untuk memasang Sebuah soketnya itu Langsung Di part 5V Yang ada Di salah satu Black control Untuk diagramnya Bisa teman-teman Lihat disini Setelah kita memiliki Ketiga part yang tadi Saatnya kita Mengetahui bagaimana Cara melakukan Pemasangannya Untuk Pemasangannya Sendiri itu Tidak Begitu sulit Teman-teman Teman-teman Hanya perlu Memasang Mountingnya Mounting 3D printnya Itu pada Empat baut Yang ada Di sebelah sini Teman-teman Teman-teman Hanya perlu Memperhatikan Bahwa Baut yang Digunakan Adalah Baut yang Memiliki Panjang 2mm Dari Bawaannya Agar teman-teman Tidak salah dalam Membeli Teman-teman Cukup Melakukan Atau Membuka Baut yang Teman-teman Punya Dan Mengukur Panjang Dari baut Yang teman-teman Punya Tambahlah 2mm Disitu Sebagai Spacer Pegangan Dari 3D printnya Disini Teman-teman Teman-teman Membutuhkan Sebuah Empat Baut Saja Untuk Melakukan Pemasangan Di Empat Bagian Disini Salah Satunya Disini Disini Di Bagian Disini Dan Di Bagian Bawah Disini Selanjutnya Untuk Pemasangan FC Saya rasa Tidak Begitu Sulit Juga Karena Mountingnya Sudah Tersedia Pada 3D printnya Teman-teman Cukup Memasang Sebuah Baut Yang Sangat Panjang Disini Untuk Menembus Di Bagian Atas Teman-teman Hanya Memasukkan Empat Baut Dan Memberikan Sebuah Spacer Dan Juga Memasang Sebuah Baut Munci Disini Teman-teman Harus Memasang Itu Untuk Memastikan Bahwa Tidak Ada Goyang Pada FC Perlu Teman-teman Ketahui Bahwa Apa Yang Teman-teman Harus Perhatikan Disini Adalah Memastikan Bahwa FC Terpasan Dengan Posisi Soft Mounting Pastikan Pegangan FC Memiliki Soft Mounting Disini Atau Jenisnya Lunak Karena Kenapa Dari Karakter Dari DJI VV Sendiri Memiliki Getara Yang Cukup Besar Sekali Yang Bisa Menyebabkan Perekaman Blackbox Tidak Bersih Teman-teman Dengan Pemasangan Mounting Seperti Ini Dan Memasang Karit Yang Lebih Lunak Disini Akan Merdam Sedikit Guncangan Dari Perekaman Gironya Untuk Pemasangannya Teman-teman Bisa Melihat Kurang Lebih Seperti Untuk Menciptakan Rekaman Giro Yang Lebih Smooth Saya Memasang Empat Buah Ring Karit Disini Saya Memasang Di Seluruh Baut Keempat Mounting Karena Saya Memperhatikan Bahwa DJI FPV Ini Memiliki Getaran Yang Sangat Tinggi Yang Menyebabkan Perekaman Gironya Sangat Kurang Smooth Oleh Karena Itu Teman-teman Harus Memperhatikan Hal-hal Tersebut Sebagai Antisipasi Jika Hasil Rekaman Gironya Kurang Smooth Untuk Pemasangan Powering FC Atau Baterai 1S Tidak Perlu Kewatir Karena Mounting Ini Sudah Dibekali Slot 1S Di Sebelah Sini Tinggal Memasang Baterai 1S Di Bagian Bawah Seperti Ini Dan Memasang Powernya Seperti Ini Teman-teman Kurang Lebih Seperti Ini Teman-teman Juga Bisa Melihat FC nya Apakah Sudah Nyala Atau Tidak Di Bagian Bawah Disini Itulah Tadi Tahapan Pemasangan Blackbox Pada DJI APV Selanjutnya Saya akan Memperdagakan Bagaimana Cara Memproses Videonya Di Giro Flow Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Bagikan Pada Kesempatan Kali Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Di Kolom Komentar Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye Sampai Sampai Sampai